Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan penjelasan mengenai hakikat yang bernama ujian Karena tidak sedikit diantara kita banyak yang berbeda pendapat mengenai ujian ini Untuk itu silakan simak videonya hingga selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman Sebagian orang hakikat berpendapat bahwa Allah tidak perlu menguji dengan berbagai-bagai cobaan Seperti bencana, kemiskinan, kesusahan dan seterusnya Allah tidak perlu untuk menguji tahap keimanan atau tahap ketahanan kita Soal, apakah alasannya? Jawab Karena sebelum Allah uji pun Allah sudah sedia maklum dan sudah tahu akan daya ketahanan kita Dan Allah sudah tahu akan kesanggupan kita Jika Allah masih bersifat mau menguji kita Seolah-olah Allah itu belum tahu keupayaan kita Ketahanan atau kesanggupan kita Seumpama Allah itu masih mau tahu daya tahan kita Sama ada kita orang yang beriman atau ingkar Bukankah Allah itu maha mengetahui? Dan apa yang dikatakan ini memang benar Apabila kita melihat dari sudut pandang ilmu hakikat Soal Bagaimanakah pendapatnya tentang orang yang mengatakan bahwa Ujian adalah Kesusahan pada tubuh badan atau kesusahan pada jiwa Jawab Ketahuilah olehmu Apa untungnya Allah menyusahkan jasa dan jiwa? Bukankah dia tidak menambah keagungan dan kemuliaannya? Apalagi dia maha mengasihani mahasupan santun Soal Lalu bagaimanakah caranya kita memandang ujian? Jawab Pandanglah ujian dengan hatimu Karena ujian adalah perbuatan Tuhanmu Bukan untuk menghancurkan tetapi untuk meneguhkanmu Bila kamu memperoleh keteguhan Baru kamu menjadi pilihan Bila sudah lulus dan dipilih Maka dia bangga memperkenalkan kamu kepada makhluknya Keteguhan kamu melintasi ujian menjadi dalil pilihannya adalah Tepat Inilah keadilannya Soal Apakah ujian itu ada? Jawab Iya Sebagaimana bunyi firmannya yang artinya Apakah manusia mengira bahwa Mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan Kami telah beriman Dan mereka tidak diuji Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 Soal Kalau begitu ujian itu ditujukan kepada siapa? Dan apakah tujuannya supaya kita menjadi orang yang sabar? Jawab Ujian itu ditujukan kepada rohani bukan kepada jasad atau jiwa Dan tujuannya adalah Untuk mengukur tauhid Bukan sekedar untuk kesabaran Apakah nilai sabar tanpa tauhid? Bukankah sabar juga bersama si kafir? Ketahuilah olehmu Seseorang itu memiliki dua aspek kewujudan Pertama adalah yang diciptakan dari Adam Dinamakan kewujudan zahir Dia menjadi sarang Sarung atau bekas yang tidak mempunyai sebarang daya dan upaya Tidak bisa mendengar Melihat Berkata-kata Merasa Bergerak dan lain-lain Dia boleh dianggap sebagai alat yang hanya menurut si pengguna alat itu Kewujudan zahir pada hakikatnya tidak wujud Kewujudan aspek kedua adalah Kewujudan rohani yang dinisibakan kepada Allah Tidak kepada Adam Wujud rohani inilah wujud yang sebenar Yaitu yang dibahasakan sebagai diri Hati Nafsu dan ungkapan aku Soal Lalu apakah namanya bila kedua jenis kewujudan itu digabung Jawab Gabungan kedua jenis kewujudan tersebut dinamakan manusia Jika manusia itu tidak mempunyai jasad Yaitu jika dia hanya berada dalam aspek rohani saja Maka dia adalah malaikat Namun jika dia hanya mempunyai jasad saja Maka dia adalah mayat Wujud yang datang dari Adam kembali kepada Adam Akan rusak binasa dan hilang terus Dia bermula dari tiada Dan kesudahannya pun tiada juga Tidak ada apa-apa yang dapat dipertahankan dari kewujudan jenis ini Dia juga tidak dapat dipertanggungjawabkan Karena apabila dia binasa Tanggungjawabnya juga binasa Fungsi kewujudan yang dari Adam ini adalah Menjadi alat kepada wujud rohani Wujud rohani memerintah dan menggunakan wujud Adam atau benda Adam dalam keadaan aslinya Sebagai Adam tidak memiliki sebarang pengaruh atau kesan Tetapi Bila dia menerima nikmat pencipaan Diberi suasana kebendaan Memakai berbagai-bagai rupa Maka dia juga diberi keupayaan untuk merangsang Mempengaruhi dan menarik Semua keupayaan tersebut tertuju kepada rohani Alam benda yang diciptakan dari Adam Bertindak sebagai besi berani menarik rohani agar menghadap kepadanya Tindakan dan kesan dari alam benda kepada rohani itu dinamakan Ujian Semua yang diciptakan oleh Allah menjadi alat yang menguji rohani Benda-benda alam Kejadian dan pengalaman merupakan alat-alat yang menyampaikan ujian Tetapi bukanlah ujian itu sendiri Pertanyaan Apakah ujian yang sebenarnya? Jawab Ujian yang sebenarnya adalah Cetusan yang lahir dalam hati ketika menerima kedatangan benda-benda alam Kejadian dan peristiwa Misalnya Kematian orang yang dikasihi dialami oleh semua orang Tetapi reaksi hati masing-masing tidak sama Ada orang yang menangis Meraung Menghempaskan badannya ketika menghadapi kematian orang yang dikasihi Ada pula orang yang menerimanya dengan tenang Kejadian yang dihadapinya adalah Sama Tetapi kesannya pada hati tidak sama Orang yang menangis dan meraung Merasakan dia menghadapi ujian yang sangat hebat Dan orang yang tetap tenang tidak merasakan sebarang ujian Malah dia menganggap apa yang berlaku sebagai takdir Allah Apa yang mesti berlaku apabila berlaku Tidak dianggapnya sebagai ujian Semuanya adalah takdir Misal yang lain pula Ada orang yang tidak dapat tidurnya Karena ada orang yang telah menyendirinya Dirasakannya peristiwa itu sebagai bala yang sangat besar Orang lain pula menganggap Sindiran sebagai gurauan yang tidak berarti Tidak perlu disimpan di dalam hati Sebenarnya apa yang berlaku dan apa yang orang lain katakan Tidak memberi sebarang kesan Perkara yang memberi kesan adalah Apa yang diri sendiri tekankan kepada dirinya Ketahuilah Benda-benda alam Kejadian dan peristiwa tidak mampu menaikan jiwa seseorang Namun orang itulah yang menaikan jiwanya sendiri Soal Segala yang dihadapi oleh seseorang itu dinamakan apa Jawab Segala yang dihadapi oleh seseorang itu dinamakan takdir Takdir tidak menaikan jiwa seseorang Takdir adalah pembagian yang Allah telah ditetapkan bagi setiap hambanya Tuhan yang memberikan takdir itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Takdir yang dipilih untuk hambanya berada dalam sempadan kasih sayang dan kehalusan budinya Dia tidak berlaku kejam dan zolim Karena kejam dan zolim bukanlah sifatnya Jika kita salah menafsirkan Kehalusan pembagian takdirnya yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan Itu adalah karena kejahilan diri kita sendiri Ditambah lagi dengan lemahnya iman di hati Soal Lalu apakah fungsinya ilmu dan iman Jawab Ilmu dan iman adalah Pertahanan hati Jika pertahanan ini lemah Mudalah bagi musuh-musuh yang mengenakan tipu daya Yang menyebabkan apa saja yang mengenainya akan menjadi bala Kekayaan akan membuatnya tamak Kekuasaan akan membuatnya hilang pedoman Ilmu membuatnya ego Apa juga yang dimilikinya tidak membuatnya merasa tentram Jiwanya senantiasa keresahan Inilah orang yang tidak lepas dari ujian dan bala Pertanyaan Apakah alat untuk menghadapi ujian Jawab Alat untuk menghadapi ujian adalah Berserah diri kepada Allah Di dalamnya ada sabar dan syukur Ujian bala dihadapi dengan sabar Dan ujian nikmat dihadapi dengan syukur Hati yang disinari oleh siri yang menerima sinaran nur syifat Allah Berpandangan jauh Mampu menyaksikan hikmah pada setiap perbuatan Allah Baik dalam bala maupun dalam nikmat Bala dan nikmat tidak menghijab hati untuk melihat keadirannya Kemurahannya Kasih sayangnya Belas kasihnya dan kebijaksanaannya Dan ini sedikit nasihat buat kita semuanya Seharusnya tidak menekan jiwa kamu untuk bala yang menimpa kamu Karena kamu mengetahui bahwa Tuhan menguji kamu dan dia yang menimpakan kamu dengan takdirnya adalah Tuhan yang biasa memberikan kepada kamu yang baik-baik yang dipilih untuk kamu Sesiapa yang menyangka tiada kehalusan hikmah pada takdir yang menimpanya Itu adalah karena singkat pandangan mata hatinya Sampai jumpa di video selanjutnya